Halo Youtube, selamat datang di channel Lamodif Seperti yang kalian tahu dari video perkenalan Di konten pertama saya akan ngebuat lighting video Karena juga kreator baru dan peralatan konten masih kurang Untuk konten awal-awal di Youtube, saya akan ngebuat konten DIY peralatan di Youtube Cukup basa-basinya, yuk langsung ke videonya Untuk casing lighting, saya pakai kotak nasi berukuran 17 x 12 cm Dan untuk kotak nasinya, agar dapat bisa ditaruh di tripod atau stand lighting Saya pakai e-holder berukuran besar Ini ukuran untuk tablet atau ipad Saya beli di online shop seharga 12 ribuan Selanjutnya kita buat tempat nempelin 60 LED nya Setelah kardusnya sudah dibentuk sesuai kegiatan Selanjutnya kita nempelin reflektor di bagian depan kardus Untuk bahan reflektor kita bisa pakai kemasan snek Bisa odor atau bagian aluminium pada bungkus rokok Setelah reflektor sudah terpasang Tempel lampu LED pada reflektor Mohon maaf untuk footage pemasangnya tidak kerekam Jadi pokoknya kalian tempel lampu LED nya seperti ini Untuk jenis lampu LED yang saya pakai Saya pakai modul LED COB 24W yang 12V 10 biji Untuk LED nya sudah termasuk double tape yang dari penjualnya Saya beli di online shop seharga 1600 rupiah per biji Jika modul LED sudah terpasang Selanjutnya kita Kita lubangi sedikit bagian ini untuk jalur kabel LED Untuk kontrol brightness atau intensitas cahaya Kita butuh alat yang bernama dimmer Ini alat berfungsi dengan mengontrol voltase dan ampere yang masuk ke lampu Dengan itu kita bisa mengatur brightness pada lampu LED kita Di online shop dimmer DC yang saya beli seharga Rp 11.000 Ada juga dimmer DC yang sudah ada casingnya Harganya kisaran Rp 20.000an Saya akan buat casing dimmer sendiri dari kemasan plastik bekas kabel data Setelah membuat casing dimmer selanjutnya Saya akan sedikit ngejelasin penggunaan dimmer ini Jadi simpelnya dimmer ini dipasang diantara kabel power dan lampu LED Dari kabel adapter Dari kabel adapter kita sambungin ke ping yang berlabel V plus dan V min Dari pin M plus dan M min kita sambungin ke lampu Untuk lebih jelasnya saya sudah siapkan diagram skemanya Nanti kalian bisa posting Sebagai pelengkap kita juga akan membuat filter dari bahan cover makalah Untuk cara menempelin filter ke lighting Kita punya dua cara Yang pertama pakai penjebit kertas seperti ini Atau kalau mau sedikit usaha kita bisa pakai magnet neodium Saya sendiri beli Saya beli yang berdiameter 2 mili Tapi saya saranin untuk beli yang lebih besar Bisa yang 5 mili sampai 4 mili minimal Kalau pakai magnet kita tinggal lem magnet ketutup nasi dan filter Untuk lampnya saya pakai lamp tembak Untuk lampnya saya pakai lamp tembak Jadi lighting ini sudah jadi tinggal kita tes ya Untuk covernya saya pakai 1,5 meter ya Buat adapternya saya pakai yang 12 volt 2 ampere Yang totalnya itu 24 watt Sesuaiin aja sama banyaknya lampu yang kalian pakai Kita coba buat nyerangin Terang banget sih Coba kecilin lagi Ternyata berhasil jadi worst ya Berikut daftar bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat lighting Dan juga kita coba bandingkan dengan lighting di marketplace Dengan harga 100 ribuan kita bisa dapat apa ya Ini harganya 79 ribu Tetapi tidak dapat adapter ya LED cuma 15 watt Sedangkan yang kita buat sudah 24 watt Sedangkan yang kita buat sudah 24 watt ya Kita coba cari yang lain Harga 325 ribu Tetapi cuma pakai LED 10 watt ya Jadi begitu untuk pembuatan lightingnya ya Saya harap video ini dapat membantu kalian Jika kalian suka videonya Silahkan klik tombol like Jika kalian pengen nonton video seperti ini lagi Silahkan subscribe dan hidupin notifikasinya ya Terima kasih udah nonton Jika kalian ada yang tidak ngerti Atau ada pertanyaan tinggal tulis aja di kolom komentar Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya